selamat menikmati dan di tengah-tengah bangsa kita sebab seperti yang tertulis di dalam Joshua 24 asalnya yang ke-15 berkata aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan bagaimana dengan kalian siap untuk beribadah sekalipun online justru ini waktunya kamu adik-adik beserta papi mami beribadah bersama-sama di dalam rumah kita amin maka selama beribadah sekali lagi kakak minta tolong terutama sama papi mami tolong biar adik-adiknya beribadah sungguh-sungguh jangan sambil dikasih makan jangan sambil tidur-tiduran jangan sambil main game pegang gadget atau melakukan aktivitas yang lain kan kita lagi ibadah nah lakukanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh terutama papi mami dampingi anak-anaknya nanti kalau pada waktu berdoa tumpang tangan doa sama-sama waduh indahnya luar biasa amin dan sebelum kakak akhiri kakak mau kutip satu ayat dari masmur 100 ayat kedua bilangnya begini beribadah lah kepada Tuhan dengan suka cita dan serak-serak selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati yuk sama-sama kita siapin hati kita kita siapin pikiran kita adik-adik kita mau sembah Tuhan kita hari ini sama-sama tutup matamu angkat tanganmu kita mau mulai naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan terima kasih Tuhan buat kebaikan buat kasih setia Tuhan terima kasih Tuhan Yesus haleluya sama-sama kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu naikkan ucapan syukur katakan atas kasih atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari sekali lagi katakan Bapakku datang Bapakku datang padamu naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari katakan pagi hari pagi hari siang hari sore dan malam hari tak hentinya tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan katakan pagi hari pagi hari siang hari sore dan malam hari sore dan malam hari tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu adik-adik sama-sama kita mau ulang dari awal katakan Bapakku datang padamu naikkan ucapan syukur katakan atas kasih atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari sekali lagi adik-adik sendiri yang katakan Bapakku datang padamu naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari sama-sama kita mau bilang pagi hari pagi hari siang hari sore dan malam hari tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan lebih lagi katakan pagi hari pagi hari siang hari sore dan malam hari tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan sama-sama adik-adik kita mau sembah Tuhan Haleluya kita mau naikkan ucapan syukur kita kita mau bilang terima kasih sama Tuhan mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan Haleluya kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan haleluya 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 pagi hari pagi hari sampai telingamu dengar siang hari sore dan malam hari tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan atas kebaikan sekali lagi sungguh-sungguh adik-adik dikatakan pagi hari siang hari sore dan malam hari tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan beri kemuliaan buat Tuhan sama-sama lipat tanganmu tutup matamu kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih buat kasih setia Tuhan terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan buat setiap kami kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa Tuhan hari ini kami mau ibadah kami di tempat kami masing-masing kami mau berjumpa sama Tuhan hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya kami rindu sama Tuhan hari ini kami mau ketemu sama Tuhan hari ini terima kasih Bapak terima kasih berkati setiap kami urapi setiap kami supaya kami boleh beribadah dengan baik terima kasih Tuhan yang siap untuk muji nyembah Tuhan sama-sama kita mau katakan amin beri kemuliaan buat Tuhan shalom adik 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 shalom siapa yang suka cita hari ini saya oke kita masuk tahun dimensi yang baru kita ikutin ya gerakannya bareng-bareng berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor ayo bareng-bareng ya sekali lagi berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor beri tepuk tangan yang boleh meriah buat Tuhan ayo yang siap puji Tuhan mari kita bangkit berdiri bareng-bareng ayo tepuk tangan katakan kasih Yesus kasih Yesus indah-indah oh indah kasih Yesus indah-indah oh indah lebih indah dari pelahir lebih indah dari bintang di langit lebih indah dari bunga di padang oh Yesusku lebih indah dari pelahir lebih indah dari bintang di langit lebih indah dari bunga di padang oh Yesusku lebih indah dari pelahir lebih indah dari bintang di langit lebih indah dari bunga di padang oh Yesusku I love you Jesus deep down in my heart I love you Jesus deep down in my heart think about deep, deep, down, down deep down in my heart talk about deep, deep, down, down deep down in my heart aku cinta Yesus dalem-dalem-dalem banget aku cinta Yesus dalem-dalem-dalem banget cinta ku dalem-dalem-dalem banget Cintaku udah dalam banget Cintaku udah dalam banget Cintaku udah dalam banget Cintaku udah dalam banget Dalam dalam remain Berkemuliaan buat Tuhan Adik-adik boleh duduk kembali Yuk sekarang sama-sama kita mau mulai angkat tangan kita Kita mau masuk dalam firman adik-adik Tapi sebelum kita masuk dalam firman Yuk kasih posisi yang terbaik buat Tuhan Kita mau duduk yang rapi Kita mau angkat tangan kita Kita mau siapin hati kita buat ketemu sama Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kami yakin Tuhan hadir di tengah kami Untuk melawat setiap kami Tuhan Yesus Haleluya Katakan Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Katakan ku yakin Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Lebih lagi katakan Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Sambil angkat tanganmu Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kemenangan terjadi disini etin Jangan terjadi disini Ku yakin kau nyata disini disini kemenangan terjadi lebih lagi katakan ku yakin kau hadir disini kurasa tak kuasa saya tak terbatas ku yakin kau nyata disini kemenangan terjadi disini lebih lagi katakan adik-adik ku yakin ku yakin kau hadir disini yes Tuhan ku rasa kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata disini kemenangan terjadi disini sama-sama katakan ku yakin kau hadir disini kurasa ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata disini kemenangan kemenangan terjadi pemulihan pemulihan terjadi kesembuhan kesembuhan jadi disini kami berdoa anak-anak mu aman dalam lindungan yang maha tinggi bapak kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami presiden wakil presiden Tuhan Yesus beserta para menteri Tuhan berikan mereka hikmatmu Tuhan Yesus untuk membantu bangsa ini Tuhan keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus Bapak kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh tenaga medis yang sedang berjuang Tuhan melawan penyakit Corona kami percaya kau melindungi setiap mereka kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan engkau lindungi setiap keluarga kami engkau jagai kesehatannya jika mereka sakit kau sembuhkan Tuhan Yesus kami percaya roh kudus menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan Yesus Bapak sekarang kami mau satukan hati kami kami mau mendengarkan firman mu kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa engkau menjadikan kami pemenang dalam setiap situasi dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur yang dibawa Tuhan Yesus menjadi pemenang sama-sama katakan Amin Shalom adik adik wah kakak belum denger suaranya nih sekali lagi ya Shalom adik adik yeay hari ini kita mau ibadah kita akan memasuki dimensi yang baru yang mau memasuki dimensi yang baru angkat tangannya kakak percaya hari ini Tuhan akan bawa setiap dari kita kepada kemenangan yang percaya katakan Amin nah jadi kalau kalian baca perjanjian lama nih dulu bangsa Israel dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian tanah apa namanya iya betul namanya tanah kanaan wah selama 40 tahun nih mereka bobo terus mereka bangun mereka bayangin wah tanah kanaan tuh kayak apa ya sampai pada suatu hari pada suatu hari Tuhan sudah bawa bangsa Israel semakin dekat dengan tanah kanaan dan akhirnya mereka sampai ke satu kota Tuhan bawa mereka lihat kota itu ternyata kotanya megah kotanya punya benteng yang kuat nama kotanya adalah Yeriko kota apa? Yeriko jadi kotanya itu bentengnya besar kalau adik-adik lihat di gambar wih bentengnya besar kalau adik-adik mau tahu sebesar apa besarnya itu tingginya nih tingginya siapa yang disini pernah main basket kalau kalian pernah main basket ring basket itu tingginya 3 meter tembok ini tingginya 9 meter jadi 3 kali tinggi ring basket itu tinggi temboknya lebarnya kak lebarnya 1,8 meter artinya wah lebar banget deh pokoknya nah bangsa Israel melihat wih temboknya gede banget wah tapi kakak percaya bagaimanapun kondisinya Tuhan akan membawa kita kepada satu kemenangan yang percaya katakan amin nah Tuhan Yesus itu baik coba kita lihat tuh kira-kira bangsa Israel dipimpin oleh siapa ya nah bangsa Israel dipimpin oleh seorang pemimpin yang takut akan Tuhan gak cuma takut akan Tuhan dia juga berani dia juga kuat namanya adalah Yosua siapa yang disini namanya Yosua nah bangsa Israel dipimpin oleh Yosua Yosua takut akan Tuhan ketika Yosua lihat tembok kiri kok begitu besar kira-kira apa yang Yosua lakukan ya coba kita lihat yuk Yosua ngapain ya oke nah saat Yosua ketakutan dia datang kemudian dia berdoa saat dia berdoa Tuhan kasih dia kekuatan Tuhan kasih janji Tuhan kasih tuntunan bagaimana Yosua bisa melewati bisa membawa bangsa Israel menuju tanah-tanahan Yosua Tuhan kasih tuntunan kalau disini kita lagi takut hari-hari ini mungkin ada yang takut kena Corona mungkin ada yang takut gak bisa ketemu teman-teman lagi atau mungkin ada yang takut gak bisa ketemu papa mama kalau Yosua takut dia berdoa hari ini kalau kamu takut kamu harus berdoa kakak pun harus berdoa karena Tuhan yang Yosua sembah dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama Tuhan yang hidup Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan amin amin oke wah kira-kira tuntunan dari Yosua apa ya buat melawan tembok Jericho yang besar kita lihat yuk nah Tuhan kasih tuntunan itu bahwa Yosua harus mempersiapkan prajurit-prajurit wah kalau melawan bangsa Jericho kan memang perang harus pakai prajurit ya jadi prajurit itu dipilih yang paling keker wah coba bareng nih siap dulu prajurit yang paling siap dipilih mereka bawa senjata ada yang bawa pedang ada yang bawa tombak ada yang bawa perisai baris pertama prajurit wah kemudian yang kedua nih tapi yang kedua rada aneh kalau kita mau perang bawa pasukan itu biasa yang kedua ternyata yang kedua yang dibawa adalah imam-imam wah imam-imam tuh kayak siapa sih kayak pendeta kayak kakak sekolah minggu ngapain kakak sekolah minggu di perang ternyata imam-imam mereka membawa tabut perjanjian dan mereka membawa software sangka kalah mereka mengelilingi tembok sama-sama satu hati untuk mereka bisa mengalahkan musuh sini siapa yang mau satu hati mengalahkan musuh bersama siapa musuh kita? iblis kita harus satu hati kalahkan iblis amin nah jadi perintah Tuhan mereka harus mengelilingi tembok itu sebanyak tujuh kali enam kali pertama mereka harus keliling satu kali tapi tidak boleh bersuara atau diam nah kayak gitu tuh jadi kita harus diam di kali yang ketujuh hari pertama mereka bangun mereka puterin satu tembok tapi gak pakai suara mereka puterin satu kali kakak gak akan lanjutin sampai enam kali oke yang kali yang ketujuh mereka puterin enam kali dan yang kali yang ketujuh kalian tahu apa yang terjadi oke kita lihat yuk di kali yang ketujuh mereka puterin itu sebanyak tujuh kali dan kalian tahu apa yang terjadi temboknya temboknya runtuh pokoknya temboknya sampai runtuh sampai bebatuannya jatuh dan bangsa Israel bisa maju dan berperang kenapa bangsa Israel bisa maju dan berperang karena saat Tuhan kasih perintah mereka taat jadi satu ketika mereka berdoa mereka harus taat mereka taat tuh saat Tuhan suruh puterin satu kali dua kali dua kali mungkin di kali yang ketiga mereka udah mulai bosen mereka lihat temboknya gak jatuh-jatuh di kali yang keempat mereka puter temboknya masih gak jatuh-jatuh sampai kali yang ketujuh mereka puterin dan mereka percaya jadi mereka berdoa mereka taat dan mereka percaya akhirnya temboknya runtuh dan di hari itu Tuhan bawa bangsa Israel menang atas Jericho kasih tembok tangan buat Tuhan Yesus hari ini kita belajar tiga hal yang pertama kita harus berdoa apa adik-adik? yang kedua kita harus taat apa adik-adik? taat yang ketiga setelah berdoa taat kita harus percaya siapa yang disini percaya? kalau Tuhan akan bawa kita ke dalam kemenangan di hari-hari ini adik-adik yang percaya boleh angkat tangannya boleh tutup matanya kita mau nyanyikan lagu ini ku yakin ku yakin kau hadir disini ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata disini ku yakin kau nyata disini ku yakin kau nyata disini ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama mengatakan, ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Tutup matanya, satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Tuhan memimpin bangsa Israel dalam setiap situasi untuk menjadikan bangsa Israel pemenang. Demikian Tuhan pimpin setiap kami, anak-anakmu. Dalam setiap situasi, Tuhan akan jadikan kami pemenang. Tuhan akan ubahkan kami semakin serupa dengan Kristus. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berdoa Tuhan Yesus, agar seperti Joshua yang mau berdoa, yang taat dan yang percaya. Demikian Tuhan, jadikan setiap kami pendoa-pendoamu yang taat dan percaya dengan firmamu. Kami percaya Tuhan akan membawa kami ke dalam satu kemenangan. Dari setiap apapun yang kami alami dalam hidup kami. Karena kami punya ala yang besar, ala yang memimpin kami, ala yang memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami yang mendengarkan ibadah ini Tuhan Yesus. Satukan hati kami, kami percaya Tuhan Yesus. Terobosan, pemulihan, kesembuhan Tuhan sudah lakukan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Nah sekarang waktunya kita berkatakan Pentecostal ketiga. Kamu siap? Siap ya. Pentecostal ketiga artinya pencurahan roh kudus terdasyat di jaman now. Pentecostal ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentecostal ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan roh kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentecostal ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Pentecostal ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, kita ada di era Pentecostal ketiga. Sampai jumpa! Sampai jumpa!